Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah kisah seorang ayah yang terkenal dan kaya raya sedang sakit parah Menjelang ajal menjemput, dikumpulkanlah anak-anaknya Beliau berwasiat Anak-anakku, jika ayah sudah dipanggil Allah yang maha kuasa Ada permintaan ayah kepada kalian Tolong pakaikan kaos kaki kesayangan ayah walaupun kaos kaki itu sudah bolong Ayah ingin memakai barang kesayangan yang penuh kenangan Semasa merintis usaha di perusahaan ayah Dan minta tolong kenangan kaos kaki itu dikenakan bila ayah dikubur nanti Akhirnya sang ayah wafat Ketika mengurus jenazah dan saat akan di kafani Anak-anaknya minta ke ustad agar almarhum diperkenakan memakai kaos kaki yang bolong itu sesuai wasiat ayahnya Akan tetapi sang ustad menolaknya Maaf secara syariat hanya dua lembar kain putih saja yang diperbolehkan dikenakan kepada mayat Maka terjadilah perdebatan antara anak-anak yang ingin memakaikan kaos kaki robek dan pak ustad yang melarangnya Karena tidak ada titik temu dipanggillah penasehat sekaligus notaris keluarga tersebut Sang notaris menyampaikan surat wasiat Ayo kita baca bersama-sama siapa tahu ada petunjuk Maka dibukalah surat wasiat almarhum untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada notaris tersebut Ini bunyinya Anak-anakku Pasti sekarang kalian sedang bingung Karena dilarang memakai kaos kaki bolong kepada jenazah ayah Lihatlah anak-anakku Padahal harta ayah sangat banyak Uang, beberapa mobil, tanah, kebun, dan sawah, rumah-rumah mewah Tetapi tidak ada artinya ketika ayah sudah meninggal dunia Bahkan kaos kaki bolong saja tidak boleh dibawa mati Begitu tidak berartinya harta dunia Kecuali iman dan amal kebaikan kita Anak-anakku Inilah yang ingin ayah sampaikan Agar kalian tidak tertipu dengan dunia yang hanya sementara Pada akhirnya teman sejati kita hanyalah iman dan amal salih Salam sayang dari ayah Yang ingin kalian menjadikan dunia sebagai jalan menuju ridha Allah SWT Terima kasih telah menonton!